Salam Jidang Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita Mari Jidang Jemaat Tuhan persiapkan hatinya Namun sebelum kita masuk dalam renungan, kita menguji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan Kemurahan Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab satu raja-raja pasal 10 ayat 14 sampai ayat 29 Demikianlah firman Tuhan Ada pun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempahan 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempahan 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan libanon Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua Tak kalah tahta itu 6 tingkatnya Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu Sebelah menyebelah Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan Segala perkakas minuman raja Salomo Dari emas dan segala barang di gedung hutan libanon Itu dari emas murni Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga Pada zaman Salomo Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis Bergabung dengan kapal-kapal Hiram Dan sekali 3 tahun Kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas Dan perak serta gading Juga keradaan burung merak Raja Salomo melebihi semua raja di bumi Dalam hal kekayaan dan hikmat Seluruh bumi beriktir menghadap Salomo Untuk menyaksikan hikmat yang telah ditahu Allah di dalam hatinya Mereka datang masing-masing membawa persembahannya Yakni barang-barang perak dan barang-barang emas Pakaian senjata rempah Senjata rempah-rempah Kuda dan bagal Dan begitulah tahun demi tahun Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta Dan 12.000 orang berkuda Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta Dan dekat raja di Yerusalem Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem Sama seperti batu Dan banyaknya pohon kayu ara Sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim Dan dari Kewe Sedagar-sedagar raja membelinya dari Kewe Dengan harga pasar Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim Berharga sampai 600 sikal perak Dan seekor kuda sampai 150 sikal Dan begitu juga melalui mereka Dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Hed Dan kepada raja-raja Aram Demikian pembacaan firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah berkat melimpah Seorang terkasih Raja Salomo adalah seorang raja Yang sangat sukses Dan tersohor Diberkati dengan hikmat oleh Tuhan Allah Diberkati dengan kekayaan dan kejayaan oleh Tuhan Allah Salomo memadisi tahta yang kokoh dari ayahnya Yaitu raja Daud Serta berbagai kelimpahan materi Saat itu musuh-musuh Israel Telah tahluk dan mereka harus membayar obeti Kepada raja Salomo Tidak ada ancaman berarti Sehingga ia dapat membangun baik Allah Selain itu ia juga menjalankan berbagai bisnis Khususnya di bidang perdagangan dan perkapalan Pendapatannya per tahun ialah sebesar 666 talenta emas Yakni sekitar 22,6 ton Kalau kita kehitungkan ke dalam ton Itu belum hasil usaha lainnya Akhiran bahwa Saat itu Banyak penyaperek di Yerusalem Sama seperti batu Yang ada di Yerusalem Tadi kita sudah baca sidak cekat Tuhan Itulah sangking kayanya Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo Namun sedang jaman Tuhan Di tengah berkat kesuksesan Hatinya kepada Tuhan berubah Dia jatuh pada penyembahan berhala Ini dapat kita lihat dalam satu raja-raja 11 Nanti kita akan baca juga Dalam perlindungan berikutnya Dikatakan bahwa Ada pun Raja Salomo Mencintai banyak perempuan asing Disamping anak Firaun Yang mencintai perempuan-perempuan Moab Perempuan Amun Perempuan Edom Sidon dan Mahed Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel Janganlah kamu bergaul dengan mereka Dan mereka pun Janganlah bergaul dengan kamu Sebab Sesungguhnya mereka akan Menjondongkan hatimu Kepada ala-ala mereka Sikap Adi Salomo yang berubah Dan berpaling dari Tuhan Membuat Tuhan murka Dia tidak lagi mengikuti perintah Tuhan Justru berbalik Menghianati dan menyakiti hati Tuhan Salomo bukannya mempermulihkan ala Tapi malah jatuh ke dalam dosa Di saat berkat Tuhan Sedang ia nikmatis Waktu berkat Tuhan melimpah Kepada dia Ketika berkat melimpah Bagaimana sikap hati kita Di alapan Tuhan Apakah kita sama dengan Raja Salomo Kita malah lupa kepada Tuhan Apakah kita semakin mengasihi Tuhan Atau sebaliknya Melupakan Tuhan Betapa banyak Tuhan Telah memberkati kehidupan kita Namun terkadang kita tidak menyadari Hati kita sering berubah Sebelum diberkati Tuhan Kehidupan kita Kita rajin berdoa Kita rajin beribadah Bersikap rendah hati dengan siapapun Ini yang kita lakukan Namun setelah berkat Tuhan Sudah kita terima Kita menjadi orang yang berbeda Kita malah lupa berdoa Lupa ibadah Menjadi sombong Bermaga dan bangga Dengan apa yang kita miliki Padahal yang kita miliki adalah Bukan daripada hasil usaha kita Tetapi karena Kasih kawannya Tuhan Dan berkat Tuhan Yang diberikan kepada kita Makanya Berkat melimpah Dalam kehidupan kita Sudah terkasih Karta kekayaan Seberapapun banyaknya Pasti akan habis Jika kita tidak kelola dengan bijak Ya ini jika hidup kita boros Berfoya-foya Serta tidak mempikirkan Masa depan Semuanya akan sia-sia Semuanya bermula Di saat hidup kita Tak lagi berselaras Dengan Tuhan Dengan firman Tuhan Karena hendaknya kita harus Berpaut kepadanya Oleh kita melangkah dengan benar Termasuk dalam mengelola Arta milik kita Artinya disini Dalam hal apapun Kita libatkan Tuhan Dalam kehidupan kita Jangan Waktu kita Memiliki harta yang melimpah Kekayaan yang melimpah Kita malah melupakan Tuhan Tapi kita libatkan Tuhan Dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Kalau Tuhan sudah memberkati kita Berikan yang terbaik untuk Tuhan Ketika hati kita tidak lagi fokus pada Tuhan Melainkan pada berkat materi yang kita miliki Itulah awal yang kita menjauh dari Tuhan Ketika berkat melimpah Mari sedang jengat Tuhan Tetap berendah hati Patutkan hati dengan Tuhan Sang pemberi berkat Ada sedikit kata untuk kita Sedang jengat Tuhan Kita diberkati Agar semakin mempermuliakan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Serta menjadi berkat Untuk sesama Bahkan gunung emas pun akan tandas Tanpa bekas Jika kita Tidak mengelolanya Dengan cerdas Saya tidak percaya Begitu banyak Berkat Tuhan Sudah kita terima Begitu nafas hidup Pekerjaan Keluarga Yang kita miliki Lingkungan yang baik yang kita miliki Gerija yang kita miliki Itu adalah semua berkat Tuhan Mari sedang jengat Tuhan Kita jangan lupa Kepada siapa Pencipta kita Kita jangan lupa Akan segala kasih Kepada Tuhan Kebaikan Tuhan kepada kita Namun Sebaliknya kita bersyukur Kepada Tuhan Atas semua Yang Tuhan Sudah anugerahkan kepada kita Saya tidak percaya Sedang jengat Tuhan Dan tetap bersyukur Setiap berkat Yang Tuhan Berikan kepada kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Itu firmanmu hari ini Yang mengajari kami Walaupun berkat melimpa Dalam kehidupan kami Kami tidak akan lupa Akan Kebaikan Tuhan Sama pemberi berkat itu Ajar kami terus Tuhan Untuk selalu bersyukur 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 kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juru selamat kami Kami berdoa Amin Oleh karena kebaikan Tuhan Ku agar sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku